Tak hanya sebagai ibu kota, Jakarta juga menyimpan beberapa destinasi wisata yang menarik. Salah satunya, destinasi wisata Islam. Tepatnya, berada di utara Jakarta. Di sini, terdapat sebuah masjid yang mencuri perhatian para pelancong yang berkunjung ke Jakarta, yaitu Masjid Ramli Mussofa di kawasan Danau Sunter. Bentuk dan arsitektur bangunannya sering disebut sebagai Taj Mahalnya Jakarta. Masjid ini juga memiliki perpaduan unsur budaya antara Arab, Melayu, dan Cina. Menurut informasi yang didapat, masjid ini dulunya didirikan oleh seorang Muslim, Tionghoa, yang menjadi seorang mu'alaf. Seperti pada tembok samping tangga yang memiliki ukiran tipis di dinding berbahasa Mandarin yang dipadukan dengan bahasa Arab dan tentunya juga bahasa budaya kita Indonesia. Tujuannya untuk mempermudah mu'alaf dan wisatawan asing yang berasal dari Tionghoa, yang ingin berkunjung ke Masjid Ramli Mussofa. Warnanya yang putih menambah kemiripan seperti Taj Mahal yang berada di India. Fasilitas yang ada di masjid ini pun terbilang sangat ramah terhadap para penyandang disabilitas, seperti ruang khusus, toilet serta tempat wudhu yang memang diprioritaskan bagi para penyandang disabilitas. Untuk menuju tempat sholat, masjid ini juga menyediakan lift agar mereka dapat dengan mudah melakukan sholat. Kini, Masjid Ramli pun bukan sebatas sebagai tempat ibadah semata. Para pengunjung yang datang ke sini menjadikan masjid ini sebagai tempat wisata religi di Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Rizky melaporkan. Dari Jakarta, Muhammad Rizky melaporkan.